Tim Sembilan Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi Gemijak Ungkap Aromapung Limodus Sumbangan di SMP Negeri 1 Kutorejo. Pada hari Selasa 5 November 2019, Tim Sembilan dan Gemijak telah mendapat pengaduan dari masyarakat Kutorejo mengenai sumbangan wajib atau harus yang sudah lama berjalan di SMP Negeri 1 Kutorejo. Dengan adanya keresahan masyarakat Tim Sembilan dan LSM telah mendatangi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kutorejo, Sumardi. Pada hari Selasa 3 Desember 2019, Kepala Sekolah Sumardi membenarkan adanya kewajiban yang dianjurkan untuk membeli seragam di sekolah tersebut lebih kurangnya sebesar 1 juta rupiah. Belum lagi seperti sumbangan bak sampah dengan berbagai variasi jumlah nominalnya. Menurut sebagian wali murid yang merasa keberatan dengan sumbangan-sumbangan tersebut di atas sangat tidak masuk akal. Sumbangan wajib untuk musola atau masih juga dikenakan biaya 200 ribu rupiah per murid belum sumbangan yang lainnya. Ada pula yang diharuskan dalam pembelian buku LKS seharga 125 ribu rupiah per murid. Sekolah sudah menunjukkan tempat yang difotokopi depan sekolah. Tidak menuntut kemungkinan LSM juga awak media akan mengawal ketat masalah ini ke pihak yang terkait. Pihak terkait merasa terpanggil karena adanya dugaan tindakan melawan hukum atau semacam pukutan liar atau pungli. Dan penyalahgunaan memenang dari pihak sekolah kewali murid. Dugaan tersebut sangat jelas sekali dalam hal pemaksaan pembelian seragam dan sumbangan lewat sekolahan. Wali murid benar-benar dirugikan. Sehingga oknum yang mengkoordinir pengadaan seragam sekolah tersebut diduga memperkaya diri sendiri dengan sengaja. Supriyanto alias Ilyas Pia Sakti Dewan Pimpinan Pusat DPP Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi Gemicak. Dan pimpinan redaksi media jejakasustiwi.com menambahkan perihal berita di atas oknum guru yang terbukti melakukan pungli maka oknum tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Masih DPP Gemicak, pengertian pungutan liar atau pungli daftar isi artikel ini. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan, atau korupsi. Faktor penyebab pungutan liar terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu Penyalah gunaan memenang, jabatan, atau kemenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar. Faktor mental, karakter, atau kelakuan daripada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup, tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban, membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli. Faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa. Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Tindak pidana pungutan liar dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP. Namun, demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan, dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut. Pasal 368 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian ialah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus pihutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaiki oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimuat dalam Pasal 8. Tim Sembilan Pur, Soraya, Pria Sakti, Jika TV Mojokerto, melaporkan. Terima kasih telah menonton!